Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Kak Anissa, hari ini kita akan bersama-sama membaca buku yang berjudul Jarit yang mana? Penulis Lita Lestianti, ilustrator Eveline Andrea Hari sudah siang, ibu belum pulang dari pasar Untung ada mbah putri dan mbah kakung yang datang berkunjung Bayu membantu mbah putri menjaga toko batik ibu di teras rumah Didit, adiknya mulai rewel di kendongan mbah putri Ciluk, mbah Bayu menggoda Didit Namun Didit masih menangis Pasti Didit mencari jarit kesukaannya mbah Kata Bayu Pantas dari tadi Didit rewel, tidak juga tidur Sahut mbah putri Kalau begitu, ambilkan jarit Didit, Bayu Jarit Didit tidak ada di kamar Di mana ya? Cari apa toh? Tanya mbah kakung Cari jarit Didit yang warna hijau Jawab bayu Mbah kakung bilang Tadi dia melihat jarit warna hijau di jemur Bukan hijau yang ini mbah Kata bayu Loh, kan sama-sama hijau Ujar mbah kakung heran Bayu mencari ditumpukan baju Yang baru diangkat dari jemuran Mungkin jarit Didit ada di situ Ini ada jarit hijau Kata mbah kakung Yang ini bukan Bukan hijau muda begitu mbah Jawab bayu Mungkin di lemari Sudah, jarit ini saja ya Warnanya hijau juga Kata mbah kakung Jarit Didit bukan hijau pupus begitu mbah Bayu menggeleng Didit belum berhenti menangis Mbah kakung mengajak Didit melihat burung di luar rumah Mbah putri membantu bayu mencari jarit di toko ibu Jangan-jangan Tidak sengaja tersulip di sini setelah dicuci ya Tanya bayu Mbah putri menemukan jarit hijau Nah, yang hijau daun ini Tanya mbah putri Didit menangis semakin kencang Wah, apa yang ditunjuk Didit? Walah, itu jarit Didit Sudah ketemu Didit sudah berhenti menangis Dia kini tertidur Nah, itu ibu pulang Terima kasih sudah mendengarkan buku yang berjudul Jarit Yang Mana Sampai bertemu lagi di buku-buku selanjutnya Jangan lupa翔 di sini Terima kasih.